Di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai fungsi large pada Microsoft Excel dimana pada fungsi tersebut itu digunakan untuk mencari atau menentukan urutan angka terbesar yang kita tentukan dalam rang di Excel. Nah fungsi small di Excel ini merupakan kebalikan dari fungsi large di Excel yang digunakan untuk mencari atau menentukan urutan angka terkecil yang kita tentukan dalam rang di Excel. Dan untuk cara penggunaan dari fungsi small ini ini akan kita gunakan tabel yang pernah kita gunakan pada fungsi large di Microsoft Excel dan hasilnya ini akan saya contohkan di cell E11 ya disini ketik sama dengan kemudian fungsi small lalu buka kurung ini sama penggunaan ketika kita menggunakan fungsi large di Excel ya setelah buka kurung yang diminta adalah array yang merupakan kumpulan cell atau rang di Excel ya ini akan saya block mulai dari cell D5 sampai cell D9 Nah maksud dari rumus ini cari nilai paling kecil yang ada pada cell D5 sampai cell D9 yang nilai terkecil dari urutan pertama Nah jika saya enter nah tentu dia akan mengembalikan nilai 75 Nah kenapa 75 karena 75 ini merupakan nilai paling kecil dalam rang ini dan nilai paling kecil dalam urutan pertama Nah jika saya ganti disini 3 Nah dari rumus ini saya rasa teman-teman sudah bisa mendebak ya angka paling kecil dari urutan ketiga dalam rang ini Nah jika saya enter nah tentu dia akan mengembalikan 89 yang merupakan nilai terkecil dalam urutan ketiga 75 lalu 79 kemudian 89 ya urutan ketiga kalau 2 ya tentu 79 Nah hal yang sama yang akan kita lakukan pada kolom nilai 2 disini akan saya contohkan hasilnya di cell E12 ketik sama dengan kemudian fungsi small lalu buka kurung kemudian saya blok mulai dari cell E5 sampai cell E9 setelah itu saya pisahkan dengan titik koma kemudian urutan angka yang diinginkan misalnya disini saya tentukan 5 ya lalu tutup kurung ya jadi cari nilai paling kecil ya mulai cell E5 sampai cell E9 ya nilai terkecil dalam posisi urutan kelima nah kalau saya enter sekarang nah dia akan mengembalikan 250 yang merupakan nilai terkecil ya dalam posisi urutan kelima ya 1 urutan pertama lalu urutan kedua itu 150 urutan ketiga itu 200 urutan keempat itu 240 dan terakhir urutan kelima 250 saya ganti sekarang 3 200 yang merupakan nilai terkecil dalam rang ini dalam posisi urutan ketiga baik begitu mungkin mengenai fungsi small pada microsoft excel yang digunakan untuk mencari nilai terkecil ya berdasarkan urutan yang diinginkan tentu dalam sebuah rang dexel semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati